Yang pertama, kata beliau, seorang pemimpin hebat itu dia mesti turun ke bawah menemui rakyatnya. Dari mana hikmah ini bisa dipetik? Perginya sulukarnain ke tempat tenggelamnya mata hari. Siapa yang ditemukan? Rakyatnya. Pemimpin itu mesti komunikatif. Dari mana ini bisa kita ambil? Ketika sulukarnain pergi ke suatu tempat antara dua gunung. Di situ dia menemui masyarakat yang hampir tak dipahami bicara. Ketika mereka minta bikin tembok. Apa kata orang-orang yang berada di situ? Kami diganggu oleh Yahjud dan Mahjud. Tolonglah kami. Apa kata Zulkarnain? Baik. Kita bikin tembok. Tak ada dia bilang. Nantilah pertemuan sekali lagi. Entah tahun depan. Aju kan aja nanti. Perkosan ini contohnya. Pemimpin itu kau muslimin. Mesti mengapa dia? Mesti pintar. Punya pengalaman. Punya keterampilan. Yang terakhir. Pemimpin hendaklah memotivasi rakyat untuk bekerja. Apa kata sulukarnain? Ambil besi. Potong besi lalu bakar. Dipotong besi lalu dibakar. Ini ikmahnya apa? Rakyat itu dikasih motivasi itu bekerja. Maka mengapa rakyat yang diganggu Yahjud dan Mahjud tadi? Memotong-motong besi. Lalu dibakar. Tapi ada satu pekerjaan butuh keahlian. Apa itu? Memanaskan tembaga. Lalu disiram di atas besi-besi tadi. Maka Zulkarnain tidak menyuruh rakyatnya. Tapi dia sendiri yang melakukan. Artinya apa di sini? Disuruhnya rakyatnya bekerja. Dikasih motivasi. Dan dia juga ikut bersama-sama. Sekarang kita ambil hikmah dari kisah. Ya Junjit wa Ma'junjit. Jadi ujungnya huruf jin bukan huruf dal. Ya Junjit. Ma'junjit. Kau muslimin, kau muslimat yang berbahagia. Ketika kita membaca kisah Yahjud dan Mahjud. Maka kau muslimin, kau muslimat berkomentarlah seorang ulama dari Iran. Tapi dia bukan syiah. Karena di Iran ini banyak syiah, kan? Tapi ini ahlu sunni atau ahlu sunnah. Siapa dia? Sayyid Abu'l-A'la Al-Mawdudi. Apa kata Sayyid Abu'l-A'la Al-Mawdudi setelah membaca kisah Yahjud Ma'junjit ini? Wahai para pemimpin zaman sekarang. Kata Yahjud Ma'junjit, kata Abu'l-A'la Al-Mawdudi. Wahai pemimpin zaman sekarang. Lalu di khususnya lagi. Wahai pemimpin zaman sekarang yang beragama Islam. Ini kata Sayyid Abu'l-A'la Al-Mawdudi ini. Bukan kata Ustaz. Apa alasan kalian tidak bisa menjadi pemimpin yang saling? Apa alasan kalian, kata beliau, tak bisa menjadi pemimpin yang saling? Zulkarnain. Dia memimpin dunia. Mulai timur sampai barat, utara sampai selatan. Tapi Masya Allah kata Sayyid Abu'l-A'la Al-Mawdudi. Dia tetap tampil menjadi pemimpin yang taat kepada Allah SWT. Sementara kalian, kata beliau ini. Tak sampai kekuasaannya seperti besarnya kekuasaan Zulkarnain. Tapi kalian petantang dan menentang Allah SWT. Ini komentar yang sangat luar biasa. Lalu apa hikmah menurut beliau tentang kisah Yajud dan Makjud ini? Yang pertama, kata beliau, Seorang pemimpin hebat itu dia mesti turun ke bawah menemui rakyatnya. Dari mana hikmah ini bisa dipetik? Perginya Zulkarnain ke tempat tenggelamnya matahari. Siapa yang dia temui? Rakyatnya. Dari mana petikan hikmah ini? Perginya Zulkarnain ke tempat terbitnya matahari. Siapa yang dia temui? Rakyatnya. Maka kata beliau, Hikmah dari cerita Zulkarnain ini, Pemimpin itu dia mesti turun ke bawah. Apa makna turun ke bawah itu? Menemui rakyatnya. Kamu sebin, kamu sebin. Ini mul kisah kita mungkin di subuh ini. Tentang turun ke bawah ini, Saya teringat Umar bin Khattab r.a. Mengapa Umar bin Khattab r.a? Saat dia jadi kalibah, Dia pergi mengunjungi salah seorang gubernur. Kamu sebin. Jadi ketika dia pergi mengunjungi salah seorang gubernur, Siapa kawan Umar bin Khattab ini? Pembantunya. Berapa orang? Berdua. Dia satu pembantunya. Lalu sebelum dia berangkat, Pergi ke suatu tempat menemui seorang gubernurnya. Apa kenteraan yang dibawa oleh Umar bin Khattab, Yaitu seekor bontan. Ceritaan ini jemaah bisa temukan dalam buku berjudul Sepuluh kisah orang-orang di jamin masuk surga. Bisa juga ditemui dalam buku berjudul Tambilwafilin Yang ditulis oleh Pak Ulaiz Kasamarkandi. Jadi pemusimin-pemusimin. Apa kata Umar bin Khattab kepada pembantunya ketika dia mau turun ke daerah? Engkau yang di atas ontam. Biar aku yang menarik tadinya. Oh tidak Tuhan Khalifah terbalik ini. Tuhan Khalifah di atas aku yang menarik tadinya. Onda. Kau di atas aku yang menarik tadinya. Onda lah Tuhan Khalifah. Tapi Tuhan Khalifah di atas aku yang menarik tadinya. Akhirnya aku musimin. Kalau bahasa kitanya, Musfit dia ada. Ternyata Umar kalah. Berarti kalau kalah, Dia yang menarik pembantunya di atas. Kamu musimin, kamu musimati berbahagia. Jadi naik pembantunya ke atas otak Umar yang menarik tadinya. Dalam kesepakatan jagat digantiannya gitu. Nanti setelah umpamanya 10 kilo, Umar pula naik ke atas pembantunya yang menarik. Kamu musimin. Kalau Mercedes Bench. Kemudian penguasanya yang menyetir. Pembantunya duduk samping kiri enak juga lah. Ini bukan Mercedes Bench. Onda Bench. Jadi pembantu di atas dia yang menarik. Nah ganti-gantian. Akan sampai ke daerah tempat yang mau dikunjungi. Kalau tak salah ke Mesir waktu itu. Karena Mesir itu waktu itu adalah di bawah kekuasaan kaum muslimin yang dipimpin oleh Umar bin Khotob Radyo Tahu'an. Kau musimin, kau musimah. Tempat giliran Umar bin Khotob Radyo Tahu'an ku menarik. Segan pembantunya tadi. Tuan Khalifah, kita mau sampai ini. Kalau nanti Tuan Khalifah yang menariknya. Aku di atas apa kata orang nanti. Memangnya orang mau bilang apa. Jangan dengar cakap orang. Tapi yang mesti kita dengar adalah cakap Allah SWT. Allah menyuruh kita tahu. Karena ini giliranku, kau tetap di atas. Biar aku tarik. Kau muslimin, mau masuk lagi ke Mesir. Kau muslimin, kau muslimat. Umar menarik tali kendali untang. Pembantunya di atas. Zaman dulu tak seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang, informasi sudah kemana-mana. Bukan sekedar informasi. Wajah kita sudah kemana-mana. Kenapa? Wajah kita masuk hampir. Zaman dulu mana ada? Kadang-kadang orang hanya dengar cerita. Gubernur kita namanya ini. Ke zaman dulu. Khalifah kita namanya Umar. Tapi wajah kadang mereka tak tahu. Apa sebab? Memang zaman dulu tak seperti zaman sekarang. Jadi dapat berita pas Khalifah datang. Nah orang yang kak. Yang Khalifah itu yang di atas untang. Jadi yang tak kenal memberi sambutan luar biasa. Kepada siapa? Pembantu yang di atas untang tadi. Apa kata pembantu? Apa kata gubernur? Yang waktu itu Amru bin As gubernurnya? Yang Khalifah adalah yang menarik tali ontah. Apa pula iklimat di sini? Begitu pergi ke turun daerah kaum muslimin-kaum muslimat. Umar bin Khattab tidak membawa pengawal yang banyak. Sampailah dia ke Mesir. Oleh Amru bin As begitu dia sampai ke Mesir kaum muslimin-kaum muslimat. Disediakan makanan istimewa. Khalifah datang. Yang nyambutnya Amru bin As selaku gubernur. Jadi Amru bin As selaku gubernur memasakkan masakan yang enak. Sebelum makan Umar nanya. Ini makanan kebiasaan rakyat sini. Kata Amru bin As. Tidak wahai Tuhan Khalifah. Ini adalah makanan istimewa yang saya hidangkan untuk Tuhan Khalifah. Dengan kenapa kata Allah. Saya itu suka seperti ini. Kalau ini makanan rakyatmu saya makan. Tapi kalau bukan ini makanan harian rakyatmu. Saya yang terakhir makan. Pujat Amru bin As. Akhirnya Umar bin Khattab tak jadi memakan. Apa sebab? Karena dia tak jadi memakan. Sekarang dia memakannya. Apa sebab? Rakyatnya saja tak pernah memakan makanan mewah seperti ini. Saya baru memakan ini. Kalau ini makanan rakyat yang ada di sini. Tapi tadi kau bilang. Bukan makanan rakyat sini. Kecuali karena untuk menghargaimu. Aku tak suka seperti itu. Masya Allah. Kau muslimin. Baik Zulkarnain. Baik Umar bin Khattab. Mereka dalam cerita ini. Kemana mereka? Langsung turun ke bawah. Untuk apa? Menemui rakyat-rakyat mereka. Apa sebab? Dengarkan hadis nabi. Sayyidul qawmi khadimuhu. Ini sabda nabi. Ruwayat Imam Abu Nu'im. Apa artinya? Sesungguhnya kata Rasulullah SAW. Pemimpin itu berlayan. Pemimpin itu berlayan. Apa kerja pelayan? Melayani. Bukan dilayani. Ini hadis nabi. Dan nabi bukan ngomong saja. Beliau mempraktekkan. Saya ulangi hadisnya. Sayyidul qawmi khadimuhu. Pemimpin melayani. Bukan dilayani. Ini salah satu bentuk melayani. Bukan minta didatangi. Tetapi mendatangi. Turun ke bawah. Tengok rakyat. Bagaimana keadaannya. Serap dan ambil inspirasi dari mereka. Itulah suruh kena ini. Tapi kaum muslimin. Saya tak sebut nama. Saya tak sebut negara. Apalagi ini masa-masa yang tak boleh. Sekarang ngomong. Apabila penguasa minta dilayani. Berarti penguasa dia sedang melayani. Saya ulangi. Ini agak baik bahasa ini. Apabila penguasa minta dilayani. Dari rakyat. Berarti dia sedang melayani. Siapa yang dia layani. Mungkin para oligarki. Karena dia melayani oleh oligarki. Dia minta dilayani oleh rakyatnya. Maka kalau pemimpin yang seperti ini. Siapa yang teruk. Siapa yang terburuk. Siapa yang nasibnya buruk. Rakyatnya. Siapa yang senang. Oligarki. Jadi penguasa bukan melayani oligarki. Karena ketika puasa. Penguasa melayani oligarki. Dia pasti minta dilayani oleh rakyatnya. Ketika itulah rakyatnya akan terburuk. Rakyatnya akan bernasib buruk. Makanya kata Nabi. Sayyidul Qawmi Khadimuhu. Pemimpin itu melayani. Salah satu bentuk pelayanan. Turun ke bawah. Alhamdulillah lah. Sekarang sedang banyak orang-orang turun ini kan. Kalau sekarang sedang banyak orang tu. Turun. Untuk naik. Setelah naik. Tak turun-turun. Sekarang sedang banyak orang tu. Turun. Supaya nak. Naik. Sudah naik. Oke turun-turun. Kau muslimin. Kau muslimat. Saudaraku. Rahimahkumullah. Ini yang pertama. Ikmah berikut. Apa kata Sayyid Abu Ahla Al-Maududi. Seorang pemimpin itu. Mesti komunikatif. Kalau dalam sifat kepemimpinan Nabi. Disebut dengan tabet. Tabetlil. Komunikasi lancar. Nah dari mana ini bisa kita ambil. Ketika. Zulkarnayen. Pergi ke suatu tempat. Antara dua gunung. Disitu dia menemui masyarakat. Yang hampir tak dipahami bicara. Ketika mereka minta bikin tembok. Maka mengapa Zulkarnayen. Menemui sekelompok masyarakat. Pembicaraannya. Hampir tak bisa dipahami. Tapi Zulkarnayen. Kau muslimin. Tetap berusaha. Ingin memahami. Dan diberi oleh Allah. Sehingga bisa memahami. Pembicaraan. Penduduk negeri yang ia kunjungi. Rupanya minta bangun. Tembok. Apa hikmahnya? Pemimpin mesti komunikatif. Dalam bahasa istilah agama kita. Tablim. Tablim itu apa kau muslimin? Menyampaikan kebenaran. Jadi yang disampaikan oleh pemimpin itu kau muslimin. Kau muslimat adalah. Sesuatu yang benar dan sebenar-benar. Tak boleh mohon. Tak boleh mohon kau muslimin. Kalau bohon memangnya mengapa. Besar dosa ya. Salah satu bentuk kemunafikan itu adalah kebohongan. Apa hukumannya oleh Allah SWT? Innal munafikina bidarkil aspali bin nanar. Orang munafik itu diletakkan oleh Allah. Dikerah-kerah neraka paling dalam. Apa kata orang-orang yang berada di situ? Kami diganggu oleh Yajud dan Makjud. Tolonglah kami. Apa kata Zulkarnain? Baik. Kita bikin. Tembok. Tak ada yang bilang. Nantilah pertemuan sekali lagi. Entah tahun depan. Aju kan aja nanti. Apa dong? Perkosan ini contoh ini. Bikin aja dulu perkosannya. Udah setinggi ini lah. Belum juga. Ini komunikatif-komunikatif yang tidak jujur. Tidak jujur. Tidak dengan Zulkarnain. Dia jujur. Kau muslimin. Kau muslimin. Seluruh gerak berbahagia. Kemudian komunikatif di sini. Artinya tablir. Menyampaikan informasi yang jujur. Menyampaikan informasi yang sebenar-benarnya. Dan tidak boleh menakut-nakuti akan rakyatnya. Karena ketika itu kau muslimin. Tempat yang diujungi oleh Zulkarnain itu. Diganggu oleh Yajud dan Makjud. Zulkarnain tak bisa bilang seperti ini. Itu ia bahaya orang. Macam ini. Hazab ini. Tapi Zulkarnain mampu untuk mengamankan. Mampu untuk menenangkan. Apa kata Zulkarnain? Kita bikin tembok. Kita bikin tembok. Kalau komunikasi tak lancar lagi. Antara penguasa dengan rakyatnya kau muslimin, kau muslimat. Itu sudah menunjukkan ketidakmesraan hubungan. Kalau hubungan tidak mesra kau muslimin, kau muslimat yang berbahagia. Tidak akan jalan yang namanya kehidupan yang diharapkan. Usah dalam skala besar. Bercerita kita tentang sebuah negeri. Suami, istri saja. Kalau tak lancar hubungan komunikasinya. Itu payahnya begini. Suami, istri. Lalu siapa anggotanya? Suami itu katakanlah penguasa. Isteri wakilnya. Siapa rakyatnya? Anak-anak. Tak lancar komunikasi. Dia payahnya. Isteri nanya sama suami. Bang, siang nanti masak sambal apa? Terserah. Bilanglah, terserah. Kenapa tak pandai kalau istri macam ini? Mana ada tambal terserah? Rupanya terserah itu suku hati nak masak apa lah. Kau muslimin, kau muslimat yang berbahagia. Lalu istri masak sambal yang menurut dia, dia suka. Eh, tahu-tahu setelah dimasak. Apa kata suami? Apa ini kau buat? Tapi kata bang terserah tadi. Setelah dimaksa, dia protes. Kau muslimin, rumah tangga yang begitu kecil saja. Tak akur suami dan istri dan anak-anaknya. Kau muslimin, tak jalan. Apalagi kalau memimpin semua negeri. Komunikasi mesti lancar. Itu dicontohkan oleh siapa? Zulkarnain. Yang berikut kau muslimin, kau muslimat bahagia. Pemimpin itu kau muslimin, Mesti mengapa dia? Mesti bintang. Punya pengalaman. Punya keterampilan. Teringat, dia maaf cerita Nabi Yusuf alaihissana. Kita ceritakan sikit saja. Nanti ada ceritaan-cerita Yusuf. Mengapa Yusuf? Dia berkata kepada Raja Mesir. Apa katanya? Qala ja'alni ala khaza'inil ar'inni hafizun a'in. Surah Yusuf ayat 55. Apa kata Yusuf kepada Raja Mesir? Jadikan aku menteri keuangan. Benda harawan Mesir. Khaza'in itu artinya khazanah. Khazanah itu tempat menyimpan segala macam kekayaan. Jadi apa kata Yusuf? Qala ja'alni ala khaza'inil ar'inni hafizun al'in. Kata Yusuf. Jadikan aku. Benda harawan Mesir. Ini hafizun al'in. Karena aku ini pandai menjaga al'in. Aku pun punya pengalaman. Ya maaf. Rupanya ayat ini banyak dikomentari oleh para ulama. Termasuk ketika berhubungan dengan siasah. Siasah itu apa? Politik. Apa itu pusat? Kalau begitu berarti kita boleh meminta agar kita dipilih oleh orang. Ini ayat jilaris manis kalau musim-musim ini. Ini agak lain kaji kita aja mak. Saya jawab. Kau musim ini. Jadi penguasa ini. Mengapa orang sedang merintis jalan ke surga? Orang kalau nak jadi penguasa. Dia sedang mengapa? Sedang merintis jalan ke surga. Masuk dosa. Ini apa? Soleh luar biasa. Banyak pahalanya. Banyak pahalanya. Karena ketika seseorang jadi penguasa. Kau musim ini kau musim-musim ini. Mengapa dia nak nolong orang? Nak nolong orang. Makanya ada hadis Nabi Suhaib. Perawinya Imam Al-Bukhari. Apa punya hadis? Ada tujuh gulungan. Yang Allah beri naungan di akhirat. Tak ada naungan. Kecuali naungan Allah. Satu. Imam Adil. Pemimpin yang lagi. Di akhirat itu dia matahari sejangkau dari kepala. Tak gitu. Kita tak berpusana. Mohon maaf. Kita tak beranis kaki. Tak ada makan. Tak ada minum. Itu bayangkan panasnya. Kita berkeringat. Keringat kita sampai merendam badan kita. Tapi ada orang-orang yang Allah selamatkan. Tujuh gulungan. Nomor satunya. Imam Al-Bukhari. Pemimpin yang lagi. Sedap. Jadi pemimpin ini. Sedapnya apa? Prioritas nomor satu. Itu Allah selamatkan di akhirat. Kerana apa? Kerana mengurus orang banyak. Pasti besar pahala. Maka atas dasar inilah. Yusuf berkata. Kamala ja'alni ala khaza'inil ar. Jadikan aku benda harawan. Berarti boleh mi tak boleh. Apa sebab? Kerana pemimpin tadi mesti berilmu. Kata Yusuf. Ini Hafizun Alim. Aku ni pandai menjaga. Aku ni berilmu. Kau muslim. Berarti. Kalau tidak berilmu. Atau sahli. Maka berarti begitu. Makbumu khalafah. Kenapa apa ustaz? Ada hadis nabi. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Innakum satah risuna alal imarah. Wasatakuna nadamah yaumal qiyamah. Kalian usah minta-minta nak jadi pemuasa. Maksudnya kalau tak mampu. Apa sebab? Nanti menjadi penyesalan berat di akhirat. Jadi agama Islam ni mantap. Tak melarang. Yang sanggup go. Yang tak sanggup sudah. Yang sanggup boleh minta. Contohnya Nabi Yusuf. Yang tak sanggup ini hadisnya. Satana kunan nadamah yaumal qiyamah. Nanti menjadi penyesalan. Apa penyesalan yang pusat? Oh bahaya aja ma'ah. Hadis suheh. Riwayat Imam Al-Bukhari. Apa bunyi penyesalannya? Ma'amin abdin yastar'ihillahu ra'iyyah. Yabutu yawma yawun. Wahuwa wasyul bi. Wahu wasyul an ra'iyyati. Illa haramallahu alaihi jenna. Ini bahaya. Apa terjemahan? Tidaklah seorang hamba. Dia diberi kepercayaan mengunurus rakyatnya. Tidaklah seorang hamba. Diangkat jadi penguasa untuk mengurus rakyatnya. Iyamutu yawma yawun. Dia mati. Dalam keadaan. Berbuat tak baik kepada rakyatnya. Begini kata seluruh hadis suheh. Illa haramallahu alaihi jenna. Kecuali Allah Ta'ala akan haramkan dia dari surga. Tak main-main jenna. Allah haramkan masuk surga. Tapi kalau bisa baik. Pertama dimpu. Pertama dapat naungan hebat. Tapi kalau tak baik. Allah haramkan masuk surga. Ini hadis Rasulullah. Perawinya Imam Al-Mukhari. Jadi kalau kita mampu dan berilmu. Boleh diminta. Tapi kalau tidak. Tak usah. Dengarkan kata Nabi yang berikut. Di atas alil imarah. Kalian tak boleh meminta. Meminta apa ya Rasulullah? Meminta jadi penguasa. Karena kalau kalian meminta. Dan tak berilmu. Lalu diberi. Akan menyusahkan kamu. Kata Rasulullah s.a.w. Ya maaf. Maaf. Kita review sedikit ke belakang. Kita review sedikit ke belakang. Ceramah kita dua minggu yang lalu. Setelah di bayi'at hari Jumat. Umar bin Abdul Aziz itu dia menangis. Masih ingat kita ceritanya. Nangis dia. Setelah di bayi'at hari Jumat. Lalu dia masuk ke kamar. Sampai dalam kamar masih nangis juga lagi. Setelah di bayi'at. Masih nangis juga lagi. Sampai-sampai datang penyair. Mengapa penyair? Menghibur Umar bin Abdul Aziz. Tak bisa. Karena tangisannya kuat. Datang pula anaknya menghibur. Tak bisa. Umar bin Abdul Aziz tetap menangis. Sekarang siapa yang datangnya? Istri. Kalau istri ini menghibur. Diam langsung. Ada datang istri. Lalu istri nanya. Abang kok nangis. Apa kata Umar? Yang kupimpin itu ada yang susah. Kalau makin susah mereka. Nanti Allah minta pertanggung jawaban kepada aku di akhirat. Yang kupimpin itu ada yang sakit. Kalau yang sakit itu tak bisa aku urus. Menjadi urusanku pula. Nanti di hadapan Allah di akhirat. Yang kupimpin itu ada yang lapar. Tak sanggup membeli makanan. Kalau selama aku memimpin. Mereka semakin lapar. Tak sanggup membeli ini dan itu. Maka nanti menjadi beban ku di akhirat. Diungkapkannya satu-satu. Di antara mereka ada yang tua renta. Ada yang lemah. Apabila aku tak bisa membuat mereka bersemangat. Allah ta'ala nanti akan bakar aku dengan api neraka di akhirat. Itu yang ku kagiskan. Masya Allah. Allah buat-baik. Menangis. Lalu setelah menangis. Dia buat kebijakan pertama di hari pertama dia di bayan. Hari Jumat itu kau muslimin. Apa kebijakannya? Harta-harta yang ada di baitul mal. Dia bagi kepada yang berhak. Kepada siapa? Yang tak sanggup beli makanan. Yang tak sanggup berobat. Orang-orang tua yang lemah. Dibagi semua. Tak cukup duit baitul mal tadi. Dia bayar pakai duitnya sendiri. Hari pertama memimpin. Langsung jatuh miskin. Bacalah sejarah Bumat bin Abdul Nazis. Langsung jatuh miskin. Dia orang kaya. Dia anak gubernur. Ayahnya gubernur juga. Dia gubernur. Tentu banyak dapat harta warisan. Tetapi kau muslimin kau muslimat. Hari pertama memimpin. Langsung jatuh miskin. Sehingga Umar tidak punya istana. Apa istananya? Rumah. Kenapa dia hanya tinggal di rumah? Biar sesama merasakan. Apa yang dirasakan oleh rakyatnya. Maka tak butuh waktu lama. Cuma dua tahun setengah. Walau dua tahun setengah. Tapi kau muslimin. Rakyatnya makmur. Susah mencari orang payah. Susah cari orang payah. Kenapa? Orang semua pada senang. Dalam bahasa lain. Musaki yang banyak. Mustahik tak banyak. Dalam waktu dua tahun setengah. Akam muslimin. Yang terakhir. Pemimpin hendaklah memotivasi rakyat untuk bekerja. Apa kata Sulkarnain? Ambil besi. Potong besi lalu bakar. Dipotong besi lalu dibakar. Ini ikmahnya apa? Rakyat itu dikasih motivasi untuk bekerja. Maka mengapa rakyat yang diganggu Riajud dan Mahjud tadi? Memotong-motong besi. Lalu dibakar. Tapi ada satu pekerjaan butuh keahlian. Apa itu? Memanaskan tembaga. Lalu disiram di atas besi-besi tadi. Maka Sulkarnain tidak menyuruh rakyatnya. Tapi dia sendiri yang melakukan. Artinya apa di sini? Disuruhnya rakyatnya bekerja. Dikasih motivasi. Dan dia juga ikut bersama. Sama. Kau muslimin-kau muslimat. Kemudian kaum muslimin yang berbahagia. Yang berikutnya adalah. Zulkarnain. Walaupun menguasai timur dan barat. Apa kaum muslimin Zulkarnain? Tidak sumbong. Apa kata Zulkarnain? Allah abadikan oleh Quran. Qala haza rahmatun min rabbi. Fa'iza jaha wakdu rabbi. Jahalahu dakka. Walaupun ia sudah berkuasa. Antara timur sampai barat. Pemimpin yang diakui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan setelah diakui oleh manusia. Tapi Zulkarnain mengembalikan itu semua kepada Allah. Haza rahmatun min rabbi. Ini karunia dari Tuhan. Jadi orang kalau tahu. Kekuasaan itu adalah dari Tuhan. Dia akan jalankan sesuai dengan aturan Tuhan. Tapi kalau kekuasaan yang dia dapatkan. Membuat dia lupa kepada Tuhan. Maka ketika itu kaum muslimin. Dia akan jatuh ke jurang kehancuran. Inilah yang diajarkan oleh Zulkarnain. Haza rahmatun min rabbi. Ini karunia dari Tuhan. Orang-orang hebat itu rata-rata seperti itu. Siapa jemaah yang lebih hebat daripada Nabi? Yang lebih hebat daripada Zulkarnain? Nabi Sulaiman. Sulaiman tak ada lawannya. Sulaiman tak ada lawannya. Tapi apa kata Sulaiman? Kau muslimin. Haza fatlun min rabbi. Ini karunia dari Tuhan. Allah nak menguji aku. Melalui menjadi penguasa ini. Bersyukurkah aku kepada Allah? Atau aku menawan kepada Allah SWT. Pemimpin-pemimpin hebat itu biasanya. Terus dia menyandarkan dirinya kepada Allah. Zulkarnain. Haza rahmatun min rabbi. Kalau Sulaiman. Haza fatlun min rabbi. Ashkur am. Akfur. Kau muslimin. Kau muslimat. Saudaraku. Rahimahkum Allah. Ini bukan sebuah hayalan. Tapi sebuah harapan. Apa harapan kita? Semoga Allah SWT hadiahkan nikmat terbesar untuk negeri kita. Apa nikmat terbesar itu? Pemimpin yang sayang kepada kita. Takut kepada Allah SWT. Itulah doa-doa orang salih dulu. Ketika mendapatkan pemimpin. Bukan sebaliknya. Tak takut kepada Allah. Tak pula sayang kepada kita. Ini musibah di atas musibah. Baik. Jawah. Tamu-tamu Allah berbahagia. Ini yang kita bisa sampaikan di sumber yang berlimpah barokah kali ini. Semoga ilmu yang taklah seberapa ini. Bisa kita amalkan. Dan tidaknya menjadi ibadah di sisi Allah untuk kita. Diberikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Rabbul Alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf banyak kekurangan. Kita tutup dengan membaca doa kepada para turma jelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu. Alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih billahi taufiqah. Dayan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala perhatian.